Prof. Haseb, saya mau menyitir apa yang disebutkan dalam survei Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Saat itu yang disebutkan sebagai disclaimer atau kalimat pertama ketika survei Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia ini, mengapa mereka membuat survei? Kalimat pertama mereka adalah ini untuk menjawab sinisme publik terhadap lembaga-lembaga survei karena pembiayaannya tidak jelas. Sehingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini membuat survei sendiri dengan swadaya untuk menjawab cibiran publik. Lembaga survei selama ini mengeluarkan hasil survei hanya untuk memuaskan paslon tertentu, mengarahkan pemilih untuk tujuan paslon tertentu. Pertama upaya dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu saya pikir sangat bagus ya. Sebagai upaya melihat objektivitas dari survei siapapun. Itu dari situ saya apresiasi. Dan itu perlu. Nah tetapi untuk lembaga survei yang berada di bawah Persepi, itu memang kami tidak boleh ada hasil yang ditentukan atau merupakan fungsi dari dana. Dana dari siapapun harus bebas. Termasuk dari pasangan calon? Termasuk dari pasangan calon yang juga harus tidak hanya satu pasangan calon. Kita harus buka dananya itu dari berbagai partai sehingga tidak ada pengerucutan ke satu partai. Nah itu kita sepakati. Sorry Prof, supaya ini clear. Begini, jadi diizinkan atau dibolehkan lembaga survei itu dibiayai oleh pasangan calon dan kemudian dia merilis hasil surveinya. Meskipun dananya dari partai politik tertentu atau paslon tertentu. Itu boleh? Boleh, tapi harus ditekankan bahwa hasilnya tidak boleh dideteksi oleh pemberi dana itu. Maksudnya? Maksudnya, pemberi dana hanya memberikan dana saja. Survei secara benar dilakukan oleh lembaga survei itu, hasilnya adalah hasil dari penemuan itu sendiri. Tidak boleh ada suatu fungsi yang disebabkan oleh pemberi dana. Anda ingin mengatakan bahwa boleh pasangan calon presiden tertentu membiayai lembaga survei selama hasilnya tidak dipengaruhi oleh besaran biayanya? Iya. Karena kan lembaga survei untuk membuat satu survei itu, itu mahal sekali. Iya cukup mahal. Itu minimal 4 miliar rasanya. Tidak juga sih, mungkin di kami itu yang sudah saya tanyakan kepada lembaga survei, untuk melakukan survei itu kalau untuk responden kurang lebih 1.500 itu sekitar 1, 900 sampai 1. Untuk pulau Jawa, untuk seluruh pulau Jawa sebagai provinsi kunci, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak prof, lebih prof. 900 sampai, itu yang saya dapatkan dari lembaga survei. Lebih mahal. Membuat survei untuk capres atau terkait dengan pemilih itu mahal sekali. Makanya kemudian kan ada pertanyaan siapa yang membiayai dan apakah hasilnya itu akan tergantung siapa yang membiayai dan itu akan diarahkan pada pembiayaan siapa donaturnya atau siapa sponsornya. Itu yang tidak boleh. Di Persepi, siapapun yang memberikan donasi terhadap survei itu, jangan sampai ada suatu upaya untuk disesuaikan dengan keinginan pemberi donasi. Itu yang tidak boleh. Di Persepi tidak boleh kita terikat dengan pemberi donasi. Itu sudah bagian dari kode etik di kita. Oda apapun biayanya ya. Kalau begitu Prof, kenapa sih tidak biaya survei itu atau pembiayaan untuk survei ini tidak di-declare saja untuk juga sejalan dengan integritas lembaga survei yang seperti ditekankan di organisasi ini. Kan enggak ada salahnya bahwa ini dibiayai oleh, mengapa itu tidak menjadi salah satu bagian dari kode etik. Sampai sekarang kita belum mewajibkan untuk membuka, tetapi itu ide bagus untuk dilakukan itu. Cuma rambu-rambu bahwa pemberi biaya, donasi, jangan sampai menekan outputnya harus sesuai dengan keinginan. Itu tidak boleh. Dan itu rambu-rambu yang sangat jelas di Persepi. Jadi clear di sini bahwa lembaga survei itu biaya dibiayai oleh pasangan calon atau kontestan dalam pemilu, tetapi memang tidak boleh hasilnya itu sesuai dengan harapan yang membayar atau bohirnya. Naik turun elektabilitas Capres-Cawapres terlihat dari berbagai survei, termasuk hasil survei indikator pada hari Kamis ini.